oke bosku selamat pagi kembali lagi di channel agungide bisnis berbagi di bisnis yang ada di sekitar lingkungan kita oke teman-teman hari ini kita akan membahas bagaimana cara pembukukan tanaman ini ya papaya California ini dengan teman keponakan kita ini siapa Jenny ini Biberan tuh satu lagi Andre-Andre kita ulangi ini Sule nah kita akan pemupukan pada tanaman papaya kita menggunakan pupuk kanang yuk dipupuk yuk nih sini deket ini aja ya kita ini sambil melakukan edukasi ya sama keponakan kita terus nanti tunjukin aja agak jauh nggak papa nah aku bosku ini kita akan suntakan ya ini caranya ya satu karung satu karung untuk tiga tanaman ya terus begini ya maksudnya tekan tadi satu bisa untuk empat ya tapi yang ketik ini tipis ya nah dengan cara ini kita harapkan supaya tanaman papaya kita bisa maksimal ya tumbuhnya bisa bagus dan tumbuh besar-besar ya bosku ya terus kita lakukan perawatan juga untuk penyemprotan terutama untuk insektisida ya nih kita menggunakan abamektin ya dan juga kemarin kita sempat semprot dengan jembi hantu ya tapi itu ada hormonya tapi kita hanya nanti semprot itu pakai cuma satu kali aja sih ya jangan terus-terusan pakai hormon karena apa tuh bisa membuat tinggi saja jadi dia nggak apa cuma tinggi tapi kerapatan antara ketiak daunnya itu sangat eh jauh 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 ya sehingga pohonnya cepat tinggi jadi lebih baik nanti yang ini kita eh aplikasikan pupuk kandang terus mutiara repos ya untuk pupuk dasar aja jadi untuk yang atas hanya nanti untuk eh bisa kebisid aja itu ya bosku nanti kita update ini tanaman papaya kita 2 minggu setelah tanam ya, udah seperti ini batangnya oke dan untuk teman-teman, untuk gulutannya itu kalau bisa dibuat tinggi gitu ya dan ini kemarin ini agak gulut, tapi kurang kurang ini ya, kurang maksimal gulutannya cuma pendek aja sekitar segini ya harusnya kalau bisa setengah meteran lah oke gitu aja bosku, nanti kita akan sambung lagi update ya, untuk update papaya ini ya California, supaya nanti hasilnya bisa maksimal, oke terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe